Terima kasih telah menonton! 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 Tidak apa kok. Tadi Dinar cuma kaget aja, Ma. Iya, ya. Iya, Om. Tidak apa-apa. Tidak apa, Ma. Parah! Apa berulang? Ih, sumpah parah. Nih, gue bawain makanan kesukaan lo. Karang saus padang. Thanks ya, La. Lo tau emang sahabat gue yang paling baik tau gak? Ya, jelas lah. Lo tau gak ya, kalo sampe suset tahun ya, bisa-bisa gue dikawin sama dokter. Gimana dong? Itu maunya lo, sayang. Oh, gitu ya? Bisa. Nar, lo kenapa sih? Mesti dirawat segala. Gatau tuh, bokap sama nyokap gue. Tapi kenapa mesti di sini? Emang ada rumah sakit lain ya? Aneh. Semalem perasaan gue ada yang aneh. Aneh apanya sih? Semalem itu gue denger kayak ada bunyi duk. 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 Dari kamar sebelah gue. Bunyi duk? Iya. Bunyinya tuh kayak orang lagi mukul-mukulin tembok. Lo setelah denger kali dinar saya, lo dengerin ya. Ini tuh rumah sakit, bukan salah-salah tinju. Mak, gue tuh serius. Gue bener-bener denger orang lagi mukul-mukulin tembok. Kurang kerjaan banget ya tuh orang ya. Malah-malah mukulin tembok segala. Tapi lo ya lebih kurang kerjaan. Ngapain juga sih lo dengerin orang mukulin tembok? Ah, gimana kalo lo bete mendingan lo dengerin tuh musik? Terus lo joget-joget deh di kamar. Woy, kok lo bengong sih? Ntar kalo kesambet gimana? Eh, gimana kalo kita cari tempat biar makan tukerang? Ntar tuh karang kebur jadi naga, terus makan lo. Nggak ga abis. Udah, yuk. Yuk. Dok, gimana keadaan saya? Udah baikan kan? Itu terserah kamu. Kalo kamu pengen cepat baikan, ya kamu harus bisa menahan diri. Maksud saya, sebaiknya kamu harus menghindari makanan yang menjadi pantangan orang yang kena penyakit asma. Ya, sekali-sekali boleh lah. Tapi udah itu, jangan lagi ya. Iya dok. Bandel sih. Pake kolibu 8 tangan, eh jangan dimakan. Kau mau, penyakit kamu tambah parah. Tambah bengit. Eh ya sus, semalam saya gak denger suara dari kamar sebelumnya? Udah. Kamu makan dulu menu obat, terus diserangat ya. Pokok aja di situ ya. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Pak, meetingnya gak usah ditunda. Kita kan belum jengukin dinar hari ini. Ini meeting penting, Mak. Penting mana sama dinar? Harusnya dia juga dirawatnya di rumah aja, Pak. Kalau kita rawat di rumah, semakin repot. Kalau dia kumat, terus papa gak ada di rumah, gimana? Jadi papa keberatan kalau dinar dirawat di rumah? Mak. Dinar itu anak kita satu-satunya, Pak. Mama mulai lagi deh. Mama heret. Papa peduli gak sih sama anak sendiri? Kan enak kalau kita rawat di rumah. Mama bisa ngawasin dia. Saya ini kan yang melahirkan dinar. Jadi saya yang paling tahu soal dinar. Saya ini kan ibunya. Banyak yang Mama belum tahu. Thank you. Terima kasih. 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 gue lagi pengen sendiri gue tunggu di kamar ya selamat menikmati gimana semuanya selamat menikmati 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 teman kamu udah pulang ikutan panik kali terima kasih ya sus halo la kenapa sih lo pulang gak bilang-bilang gue dulu ntar malam lo udah main gue nginep disini lagi kan aduh nar emm kayaknya gue gak bisa denar soalnya abis itu gue ada puis oh gini aja kenapa gak lo minget temenin bimu aja iya gak apa-apa kan suara lo kenapa sih la kok kayak orang ketakutan gitu hah apa sih lo hmm gak gak apa-apa gue yaudah deh makasih ya la iya Beb ada apa iya kamu lagi dimana aku lagi di jalan mama nyuruh rumah uang di bandung Beb kamu gak apa-apa kan enggak gak apa-apa kok aku tuh cuma lagi kangen aja sama kamu hehehe yaudah abis dari bandung aku langsung ngemen kamu oke iya miss you Beb miss you Beb hiya mった ye ya 没 pas Terima kasih telah menonton 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 Halo 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 Mangudin. Mangudin pasti tahu kan cerita tentang kamar yang di sebelah kamar aku. Mangudin pasti juga tahu cerita tentang ibu-ibu muda yang suka berkeliaran tengah malam. Tapi kalau aku kejar, ibu-ibu muda itu masuk ke dalam terowongan. Maksudnya Mangudin nggak tahu. Kan Mangudin udah paling lama kerja di rumah sakit ini. Pasti Mangudin tahu semua tentang rumah sakit ini. Hei, kamu sebaiknya jangan ngurusin hal-hal yang bukan urusan kamu. Tapi saya semalam ngeliat Mangudin. Mangudin itu nerima uang dari seorang suster di lorong rumah sakit. Mangudin. Mang, Mang, Mangudin. 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 selamat menikmati kenapa sih aku harus mimpi kayak gitu kenapa setiap aku mimpi harus ada yang meninggal hari ini Mangudin tewas sama persis sama yang ada di mimpi aku mungkin cuma kebetulan tapi juga mimpi gak mungkin aku tuh yakin banget kalau semua itu ada hubungannya sama aku kenapa sih aku kenapa harus aku yang kasih petunjuk kayak gini udah kamu tenang aja mulai sekarang aku pasti bakal nemenin kamu terus ya kamu gak takut sayang sayang kamu kenapa? enggak enggak apa-apa ya 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 Saya belum jemuk dia lagi Ma? Mungkin memang sebaiknya Dinar di rumah sakit Seperti saran paranormal itu Kalau kalian ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik Kalian berdua harus membawa Dinar ke rumah sakit Tempat dimana Dinar dilahirkan Karena Dinar harus dikembalikan ke tempat asamnya Kamu jangan tinggalkan aku ya Aku gak akan tinggalkan kamu, Bib Jangan lupa sepuluhkan kamu Sampai aku mati, Bib Bib Kamu ngomong apa sih? Tapi kalau aku mati Semua orang pasti mati Aku Kamu Tapi na sekarang, Bib Kamu gak akan tinggal mati Di hati aku Jangan lupa Jangan lupa Gak apa-apa Beb, aku ke mobil dulu ya mau ngambil laptop Aku ikut Gak usah, aku sebentar Nanti tugasnya aku kerjaan di sini ya Bim, Bersa aku mau ikut Beb, nanti kalau susah tau aku bawa kamu Nanti aku disangka mau bawa kabur kamu Lagian kamu kan gak boleh keluar kemah malam Ya Gak usah tak tahu Terima kasih telah menonton. 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 Mereka berdua pasti ada apa-apanya nih. Terima kasih telah menonton. 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 macam-macam. Kamu gak bisa sembuh nanti. Ya Dinar cuma khawatir aja, Pak. Dinar tuh takut, Mama kenapa-napa. Pak, kamar sebelah itu aneh deh. Masa Dinar sering denger suara orang berantem, Pak? Suara ibu-ibu muda sama bapak-bapak. Terus juga ada suara bayi lagi nangis. Tapi pas Dinar samperin kamar itu kosong, Pak. Gak ada apa-apa. Tapi Dinar pernah lihat ibu-ibu muda sambil gandong bayi, Pak. Dinar, jangan ikut campur urusan orang. Please. Kalau ada, kamu dengar suara-suara macam-macam dari sini. Kamu diam saja. Tapi Dinar, kasihan banget, Pak. Ibu-ibu itu kayaknya menginap. Sudah, sudah. Apa gak mau dengar? Kamu di sini untuk istirahat, biar cepat sembuh. Pak, mana oleh-oleh buat Dinar? Oleh-oleh dari Paris? Ibu-oleh dari Paris. Papa lupa. Bawa... Papa bawa bebek-bebekan buat kamu, Pak. Waduh, bebek-bebekannya tinggi sekali. Kayak menara evil. Ah, Papa nih risa aja. Iya, nanti kalau kamu sudah sembuh, Papa akan bawa kamu ke Paris. Benar ya, Pak? Iya. Bawa bebek-bebekannya tinggi sekali. Bawa bebekannya 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 tinggi sekali. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku mimpi Bim, aku takut terjadi apa-apa sama Mama Terima kasih 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 Terima kasih